Ada keluarganya suamiku, punya anak, waktu hamil, berokok, pake ganja, minum, anaknya keluar cuma pake kacamata. Like, I know it's a bad thing to compare other people, but I did everything right. First pregnancy was very, very healthy. Tapi ya itu, anakku itu loh. Like, what did I do wrong? What did I do wrong? Halo teman Ryota, balik lagi nih sama Ika disini. Kita kali ini kedatangan tamu dari Amerika. Kebetulan dulunya jadi teman SMP, cuma kita belum terlalu deket ya dulu ya. Jadi pas lagi itu tau-tau tuh di Facebook terus tau kalau Maria ini pindah ke Amerika karena tugas orang tua ya kalau gak salah ya. Nah, boleh dong diceritakan sendiri nih profilnya Maria gimana sebelum sampai akhirnya ke Amerika gitu dan menikah dengan penduduk lokal di sana? Jadi kan Mama datang kesini pertama, terus cara kerja, dapet kerjaan, picu kecilan, terus Mama apply for asylum karena kita ada situasi di Indonesia, terus kita dapet semua keluarga dapet green card, terus saya kakak dan lulus SMP waktu itu ya. Saya kakak sama bapak pindah ke Amerika, terus abis itu, itu tahun 2005 atau 2006, 2006 kayaknya, ya 2006 datang kesini terus tinggal disini sekarang, terus ketemu sama bapaknya anak-anak itu dari karate. Oh dari karate, jadi ngelanjutin hobi ya. Iya, mukulin orang, terus jadi ketemu di karate, dia jadi senior, terus saling pandang, curing pandang, abis itu ngedate, abis itu udah, abis itu kita punya anak, apa move in, punya anak, terus akhirnya kita sekarang udah punya dua anak. Nah kalau dari ini sendiri, jadi orang tua yang nikah bareng sama orang dengan budaya beda, gimana kesan-kesannya gitu pada saat tahun pertama pernikahan gitu? Sebenarnya kita belum nikah sama sekali, tapi kan aku juga sudah besar disini, terus for some reason I have that budaya juga, budaya Amerika, walaupun saya tetap masih orang Indonesia. Tetapi, jadi perbedaannya ya apa ya, makanan, bahasa, sudut pandang itu ada yang sama, ada yang enggak, kayak mendisiplinkan anak, kita beda. Contohnya gimana, yang sering suka salah paham atau jadinya ribut gitu gimana? Oh biasanya, oh biasanya, oh kita kan emangnya tukang berat. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita suar, apa sih orang Indonesia bilang, ambilin itu disempatnya disitu di atas situ. Iya. So, tolong tuh bawa sisi itu, ya tau apa yang ingin, tau apa yang gitu, tau apa yang itu. Jadi itu bermaksud kita harus berkata dengan cara yang jelas, kan? Ya, cara yang jelas. Dan kadang-kadang, ketika saya lapar, saya berbicara Indonesia. Dan kadang-kadang saya panggilnya botak. Oke, ya, sure. Saya tahu, but you. But, you know, pretty much, like I say, a lot of Indonesians and Americans actually have the same budaya, the same cultures. It's just that Americans are more open to more ideas. And Indonesia is very religious. But if you are not really just like I am, pretty much the same, you know what I mean? Yes. So, yeah. So, Ika gimana di Netherlands? Do you like it so far? Suka sih, sejauh ini seru sih. Banyak banget sih kayak yang perbedaannya dari sisi entah dari ke budaya. Walaupun udah banyak banget ya mixnya ya. Kayaknya beda tipis mungkin sama Amerika. Tapi nggak tahu deh sejauh mana penduduk lokal Indonesia yang masuk ke Amerika ya. Kalo di Belanda tuh sering banget marah ketemu sama orang Indonesia gitu. Bisa di salah satu toko kayak Starbucks aja contohnya. Pasti ada salah satu yang jadi bartender-nya di sana gitu, ada orang Indonesia gitu. Amazingly gitu kayak secure gitu loh kalo ketemu orang Indonesia ya. Walaupun dari secara bibit rumpi itu kayak masih selalu ada dimanapun. Nah kalo Maria sendiri, balik lagi nih. Kalo dari sisi anaknya sendiri. Kan kebetulan kan Maria saya undang karena ini ya kita pengen tahu nih. Tadinya awalnya pengen sharing tentang masalah parentingnya gitu kan. Tapi ternyata malah punya kesah yang unik nih. Dari sisi anaknya sendiri ternyata memiliki spectrum ISD sendiri ya. Untuk yang autisme sendiri. Dari awal pertama kali tahu dan itu tuh tahunya pada saat mulai hamil. Atau setelah anaknya lahir baru ada terdeteksi ini. Spectrum ISD-nya sendiri. For the spectrum ISD-nya terdeteksi saat anaknya sudah lahir. Dan itu mulai kelihatan karakteristiknya itu sekitar umur 10 bulan. Jadi lucu. Jadi bukan lucu sih. Anehnya selama zero. Selama masih bayi, masih orang. Sampai 10 bulan. Biasa kan anak special infant itu ada milestone ya tau. Dan anakku reach milestone cepet sekali. Oh cepet banget. Cepet sekali. Gigi keluar sudah umur 2 bulan, 3 bulan keluar. Wow. Terus duduk udah 4 bulan udah keluar. Terus berdiri begitu udah mulai dulu. Kayak mau berdiri sudah 6 bulanan. Kalau orang mau ngomong gitu agak mengerti. Terus udah saying bye bye. Terus. Itu secara mandiri dia udah bye bye gitu. Iya. Dan videonya gitu loh. Like you know. Karena emak-emak ibu pertama kali punya anak. You know. We did a lot of video and posted on Facebook and this and that. And then suddenly around like 9 months, 10 months. Kan waktu itu kan kita ada suster juga tau. Anak apa. Ibu pertama. Maksudnya the first time mother. Anak pertama. Ibu yang punya anak pertama. Biasanya kan kasih suster. Selama 2 tahun. Hmm. Terus. Diliatin anaknya. Terus. Kok tiba-tiba kok dia nggak. Apa ya. Nggak. Nggak. Meningkat. Dan nggak menurun. Nggak meningkat. Dari secara pengembangan milestone itu setelah 10 bulan. Ya. Nggak meningkat dan nggak menurun. Terus kita bingung. Hmm. Terus. Susternya bilang. Alright. So let's just. You know. Let's just observe her. Perhatikan dulu. Kita liatin dulu gerak keriknya. Berapa minggu ini. Terus kita lihat. Terus. Terus aku mulai. Melupakan kalau panggil dia kan namanya Caitlyn. Hmm. Caitlyn. Cait. Dia. Dia nggak nengok. Dia nggak apa. Terus oke. Terus bukan bingung. Terus. Aku liatin. Aku observe. Terus. Tapi kan emang dari kecil. Dia suka gini-gini. Suka apa. Suka geleng-geleng gitu sendiri. Like a twitching. So. Like suddenly. She just like. She likes to daydream a lot. Hmm. She was little. And she likes to twitch. So. Kita. Kayaknya 9 bulanan. No. 9 bulan. 8 bulan. Pas pemeriksaan. Aku kasih tau ke dokternya. Dokternya juga ngeliat. Kok makin lama twitchnya. Kok makin. Makin sering ya. Hmm. Terus. Em. Terus. Dokternya bilang. Ini kayaknya. Bakal ada. Neurological problem. Kayaknya itu. Science. Science. Neurological problem. Terus kita diam aja. Kita. Kita. Kita perhatikan. Terus dokternya bilang. Nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi. Kalau lebih. Lebih parah. Langsung. Telfon saya. Kita ke ER. Oke. So. Ya itu apa? Belum tahu. Dokternya. 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 Oh. Ini cuma. Cuma. Kebiasaan. Hmm. Oh. Jadi ada. Apa. Indikasinya gitu ya. Ya emang ada indikasi. Indikasi kesehatan. You know. Indikasi kesehatan. Terus. Terus. Beberapa minggu kemudian. Kasih makan. Dia lagi duduk. Dikasih makan. Dikasih makan. Terus. Tiba-tiba. Dia gini. Apa. Bahasa Indonesia. Step. Tapi stepnya. Kayak kejang-kejang gitu. Gak kejang-kejang. Dia bengong. Bengong. Terus matanya. Dua-duanya. Ke belakang. Ah putih doang gitu. Iya. Wah serang banget. Itu umur kecilan loh. Iya. Waduh. Deg-degan. Waduh. Ini apa ini kok. Anaknya gini. Terus. Search. Google. Read. Mayo Clinic. Setelah. Setelah. Terus. Baru ke. Oh ini. Absent. Absent scissor. So. Absent scissor. Orang. Kita bisa ngomong. Tiba-tiba. Aku ngomong. Terus. Balik lagi. Abis itu biasa aja. Terus. Akhirnya. Aku bawa ke dokter. Dokter bilang. Ke IA. Terus. Dimasukin ke. Neurologis. Aku telpon susernya. Susernya juga bilang. Oke. Kalau udah. Kalau bisa. Buar. Hasil-hasilnya. Kas dan lain-lain. Kas. Kita. Kita. Abis itu. Kita evaluasi. Ini anak. Terus. Akhirnya. Di. Di scan. Di. EEG. Selama seminggu. Terus. Di scan. Di MRI. Juga. Setahun. Ada. So. Terus. Terus. Telfon. Apa. Atau pulang. Terus. Telfon. Susternya. Susternya bilang. Ayo. Aku udah telfon orang. Buat evaluasi ini anak. Akhirnya dia evaluasi. Terus. Di evaluasi. Berapa ya. Empat. Empat orang. Dari. Segi motornya. Fine motor. Fine motor skill. Gross motor skill. Fine motor skill. Ehm. Terus. OTPT. Terus. Temas. Ehm. Belum. Belum ke psychology saat itu. Karena masih mikir. Terlalu kecil. Karena masih. 10. 11 bulan. Masih terlalu kecil. Belum umur 1 tahun. Terus. Akhirnya. Terus. Di evaluasi. Emang. Semuanya. Segi semuanya. Dia turun. Oke. Dari situ kita. Oke. Berarti dia harus. Dapat services. Dapat. Terapis. Akhirnya. Kita dapat. Dia dapat terapis. Terus. In home therapy. Terapinya datang ke rumah. Hmm. Waktu itu. Speech. Tiga kali. Tiga kali per minggu. Dan lain-lain. Terus. Ditunggu sampai 6 bulan. Berarti sekitar 12-14an bulan. Ditunggu. Apa. Terapinya. Terapinya berjalan. Terus. Tiga bulan. Atau 6 bulan. Aku lupa. Terus. Aku mikir juga. Aku masih mikir. Kok. Ada progress. Emang ada progress. Gak se. Gak sepesat. Anak normal gitu. Atau. Masih gak sepesat. Sama anak normal. Masih gak. Kayak. Dalam hati itu. Masih ada questions. Like. There's something. Wrong. Like. There's something. Need to be. You know. Answered. So. I. You know. I spoke to the father. Like. Look. This is what is happening. To our child. There is. Something need to be done. Okay. Apa. Kayaknya dia. Mungkin. Ada autism. Atau learning disability. Kita masih gak tahu. Ini perlu dia evaluasi. Kalau kita mau tahu. Kita harus evaluasi. Kalau. Kita mau anak ini progress. Kita harus evaluasi. Jadi. You know. Kalau gak ada apa-apa. Then. You know. Kita cuma perlu terapi. Terapi speech. Amat OT. Then. Okay. You know. Kalau dia gak autistic. Okay. Tapi kalau dia evaluasi. Juga lebih bagus. Jadi kita tahu. Apakah dia autistic. Apakah. So. Kita evaluasi. Guru. 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 Perkembangan anak. Evaluasi dia. Psychologist. Evaluasi dia. Terus. Speech. OTPT. Semua evaluasi dia. Jadi. Banyak orang udah evaluasi. Terus. Mereka. Mereka. Kita. Kita punya meeting. Mereka rumbukan ke kita. Bilang. Ya. Anak. Anak kalian. Autistic. Dan waktu itu. Autistiknya. Di. Spectrum medium. Medium. Jadi masih umur usia dini. Tapi udah medium. Kategorinya gitu. Ya. Medium. So. Waktu itu. Sekitar. Spectrum medium. Terus. Akhirnya. Kita. Ya udah. Terus. Mereka tanya. Do you accept. Diagnosis. Do you wanna fight more. I was like. No. We accept it. Hmm. Cause. Kita merasa. Ah. Ya sudah. Gitu. Dan. Semua pertanyaan. Pertanyaan. Kenapa. Kenapa. Anakku. Tentrum banyak sekali. Kenapa dia. Nggak suka. Air. Kenapa dia. Nggak suka. Nggak suka. Kebisingan gitu ya. Kebisingan. Terus. Kenapa dia takut. Sama orang ketawa. Hmm. Jadi. Kenapa dia. Nggak suka. Pake baju. Dan itu semua. Kejawab. Hmm. Hmm. Dan. Kita. Saat itu. Waktu mendengar. Anak. Kena autistic. Mendengar diagnosisnya. Honestly. It. Pass our heart. Kita. Kita berdua. Nangis. Karena kita. Like. Kesalahan saya itu apa gitu loh. Hmm. Waktu hamil itu kesalahan saya apa. Karena. Minum kopi aja. Sama. Makan coklat aja. Nggak gitu loh. Karena takut. Karena takut. Kan ada kafein tuh. Minum teh. Nggak. Cause I'm so scared. If something happen to this kid. Hmm. Terus. Ehh. Bapaknya juga bingung. Ini kenapa. Ini genetik dari mana. Ini genetik dari mana. Akhir. Tapi. You know. Juga kan. Ehh. Terapisnya bilang. Kenapa. Mikir. Apa yang. Apa yang. Terjadi gitu loh. Apa yang sudah terjadi. Mikir aja. Ini anak mau diapakan. Hmm. Like. What are you gonna do. To. Help her. To be an advocate. Because you cannot. Just focus on. You know. Diagnosis. You cannot. Just focus the cause. Of the diagnosis. Looking for the answer. What. Did it. Go wrong. So. It's like. You know. Like. Just focus on. What. Do you wanna do. With the kids. Hmm. 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 Mom. Ini anaknya dipintar. Arahkan di anak pintar. Ini diliatin ada. Ada apa. Ada kesukaannya. Lawat situ diarahkan. So. Like. Oke. Dari situ kita mulai. Arahin anak. Kita. Kita. Masih ada pertanyaan. Apa ya. Yang terjadi. Waktu kehamilan. Apa gini. Apakah. Vaksin. Apakah ini. Masih ada pertanyaan. Cuma. Sekarang kita lebih mikirnya. Oh. Nih anak hari ini. Terapinya harusnya apa ya. Nih anak harusnya diajarkan apa hari ini. So. Now. That. The therapist give us the. You know. The. The. Pedampingan gitu ya. Ya. So. But. Then. Akhirnya dia. Dia selalu menjak dikasih. Terapi tambahan. Buat autism. Which is APA. Perkembangannya lumayan bagus. Nggak. Nggak secepat kayak anak biasa. Masih kalau ditanyain. Mau apa. Dia bingung. Terus kalau ditanyain. Kalau matematika pintar. Matematika 4 sama 4. 8. 4 plus 4 equal. 8. She remembers that. But. If you ask her. 4 sama 8. Mana yang lebih besar. Mana yang lebih besar. Membutuhkan logik. Butuh waktu ya. Ya. So. Lebih. Terus. Kalau ditanyain. Gimana perasaan karakternya. Karena kan dia kan sudah. Sudah bisa baca tau. Terus. Terus. Di mana perasaan karakter. A. Karakter B. Karakter C. Dia. Dia cuma bingung. Like. Dia. Dia jawabnya. Maybe. Happy. I don't know. Tapi kalau ditanyain namanya. Siapa aja karakternya. Dia tau. Terus. Siapa aja yang pergi kesini. Dia tau. Cuma kalau ditanyain. Ceritain lagi. Dan CCM nationalnya ya. Nggak dapet gitu ya. Maksudnya masih ngeraba gitu ya. Masih. Masih. Susah. Tapi so far. Dia sekarang bagus. Dapet sekolah kursus yang bagus. Buat anak-anak autism yang. Punya. Akademik yang tinggi. Tapi ya itu. It's. It's a learning. Process. It's. Setiap hari kita. Ada aja sesuatu yang baru. Yang. Ah. Nih anak. Karena ini ya. Oh. Jadi. Kayak. Kita baru found out. Dia nggak suka bau makanan Indonesia. Sedih dong. Dia ngeliatin. Kalau ngeliatin. Mee. Mee go goreng. Dia kita wiggle-wiggle gitu. Dia muntah. No. Iya. Banyak patangannya juga ya. Dari sisi dianya ya. Iya. Terus pasta. Dia wiggle-wiggle. Jadi kayak. Tekstur kayak pasta. Terus mie. Dia nggak suka. Berarti pas lagi anak sekolah. Baru bisa makan yang aneh-aneh gitu ya. Yang nggak dia suka. Hahaha. I did. Iya Kak. Dia udah di sekolah. Jadi di sekolahnya lucu. Ehm. Ehm. Di sekolahnya dia lucu. Ehm. Ada social club. Dimana anak-anak pelasnya. Yang autistik. Didudukin bareng. Di satu meja. Terus mereka makan. Terus gurunya sambil ngobrol. Aku suka mereka kayak kartun. Atau. Apalah. Dikasih. Dikasih makanan. Yang mereka nggak suka. Kayak timun. Ehm. Terus ditanya. Terus gurunya bilang. Eh coba deh. Makan timun. And then. Ada yang suka. Ada yang nggak. Kalau anakku. Biasa. Anakku yang paling susah katanya. Kalau soal makanan. Ehm. Padahal lu dikasih distraction gitu ya. Maksudnya dikasih dengan hal yang dia suka. Tapi nggak. Mancingnya nggak dapet gitu ya. Nggak. Jadi dicium. Kalau anakku itu paling sensitif sama. Cium marah. Jadi dicium. Dia nggak suka. Gurunya tanya lagi. Mau gigit nggak? Gigit aja. Terus. Kalau anakku bilang nggak. Nggak. Ayu udah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa. Terus. Tapi 5 menit kemudian. Kalau ngeliatin anak lain makan. Eh lihat deh. Si A makan itu. Dia ambil. Dicoba. Terus coba pelan-pelan. Makan sedikit-sedikit. Terus habis itu dia gini. I don't like. No. Iya. Jadi kita mau mencoba ya. Iya. Memberikan opinion juga akhirnya ya. Iya. Dari segitu ya. Itu langsung. Ya coba. Seneng lah ya jadinya. Iya. Kalau ini Mar. Apa namanya. Dari sisi penerimaannya sendiri. Kan. Dapat bantuan juga nih. Dari beberapa pihak luar gitu. Tapi dari sisi pribadinya Maria sama suami. Sebenarnya. Benar-benar menerima. Acceptance sama kondisi. Anaknya sendiri gitu. Tanpa mempertanyakan. Tapi fokusnya itu. Butuh berapa lama Mar. Soalnya kan. Dari awal nih. Serius sih Mar. Maksudnya. Fokus banget ya kamu sama suami ya. Benar-benar. Ngeliat. Tumbuk kembang anak tuh. Abis itu kamu benar-benar survei gitu-gitu loh. Maksudnya dari sisi kamunya malah. Kayak. Kamu tuh aware banget gitu loh. Sama tumbuk kembang anak gitu. Maksudnya gak denialnya gak lama. Malahan gitu. Maksudnya. Ah anaknya belum sampai sini. Belum sampai sini. Kamu evaluasi terus soalnya. Iya. Aku itu. Butuhnya. Apa ya. Berapa ya. Ah. Lumayan lama sih. Cuman kan. Ya itu lagi. Kita ada. Ada suster toh. Jadi ini suster kayak. Nge-backup gitu ya. Pas lagi kamu. Down gitu ya. Like a guidance. Like. Hey. Saya mengerti kalian sedih dan lain-lain. Mau banyak sekali pertanyaan. What's wrong with that. Cuman like. Ini susternya bilang. Ayo kita fokus ke terapinya dulu. Jadi. You know. She's the one who's always. Pointing us. Like you know. Fokus. Fokus first. Tapi. Butuh. Kayak denial sih. Enggak ya. Cuman. Marah. Hmm. Marah. Saya tuh marah. Karena. Ada. Ada keluarganya. Suamiku. Punya anak. Waktu hamil. Kurokok. Pake gajah. Hmm. Minum. Anaknya keluar. Cuman pake kacamata. Hmm. Jadi kayak di. Apa ya. Ya. Paham lah. Ya. Jadi. It's like. You know. Like. I don't. Like. I know. It's a bad thing. To compare. Other people. But. It's like you know. I did everything right. You know what I mean. Like. I did everything right. I. Tried. Everything that is. What is right. Hmm. The guidelines. What the doctor said. I was like. Like you know. Like my. My pregnancy. My first pregnancy. Was very. Very healthy. Nggak ada. Nothing. Complication. Anything. Cuman. Orang. Cuman. Or. Diabetes. It didn't happen. Hmm. Tapi ya itu. Ehm. Dari situ. Aku masih. Rasanya kok. Anakku itu loh. It's like. What did I. What did I do wrong. What did I do wrong. What did I do wrong. Terus. Ehm. Abis itu juga. Orang tua kan selalu. Mama. Mama sama bapak. Sama. Mertua. Belang. Ah. Kamu overreaksi aja itu. Nggak mungkin anak. Nggak mungkin cucu. Cucu kita autistik. Nggak mungkin. Nggak ada di. Nggak ada. Di garis keturunan. Gitu-gitu ya. That's right. Garis keturunan nggak ada. Nggak mungkin. Itu. Kamu cuma overreaksi. Overreactions. Karena. You know. You don't know. What's gonna happen. When they're bigger. They probably gonna grow out of it. But. Again. And. And. Ehm. Kan banyak kan yang evaluasi. Bukan satu. Dua orang. Terus. Psikologis aja. Ada. Dua yang evaluasi dia. Toh. Terus. Abis itu. Guru generalnya. Juga. Peguru perkembangan anak. Juga. Evaluasi dia. Terus. Neurologis juga. Liatin. Berdasarkan. Scan dari kotak. Jadi. Yang. Emang. Udah ada. Definitive. Ehm. Kalau dia tuh. Autistic gitu loh. Jadi nggak bisa dibantang lagi ya. Kalau yang sekarang. Setelah. Sadarnya itu ya. Iya. Aku ngomong gitu ke mama. Sama bapak. Sama mama mertua. Look. This is what they said. Kita nggak ngomong. Kita cuma mau minta. Apa. Apa. Pertanyaan kita dijawab gitu loh. Kenapa. Nggak suka air. Ada sensory problem kah. Ada motor. 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 Dia adopt anak Anaknya kayaknya sih Apa Berkebutuhan Khusus juga Cuman ya itu Mereka kayak In denial Jadi sayang Iya Baru dimasukin SLB Sekitar umur 8 tahun Mulai dari situ Aku juga ngeliat ke situnya Kayak aku juga gak mau Sebagai orang tua Karena aku denial Karena aku selfish Karena aku gak mau Orang apa kata orang Negatif ke aku Ya aku mau Kamu tinggal cepat akhirnya ya Ya tinggal secepatnya Dan untungnya Puji You know puji Tuhan Aku tinggal di daerah Di state Yang One of the best State di Amerika Buat orang Berkebutuhan khusus Karena Resort Apa Bantuan Terus Program-programnya Kita disini lebih banyak Daripada state-state yang lain Lebih gampang Kalau dari ininya Apa nama ya Kayak dari mulai Perasalan juga sih Kok ada sistem susternya sendiri Gitu loh Maksudnya Gitu kan butuh banget ya Kayak jujur Kemarin sempat nonton juga Video tentang autisme gitu Karena kan mau Wancara sama kamu nih Ceritanya Jadi pengen tau kan Kayak apa sih Kalau pengalaman ibu lain Di Indonesia gitu Jadi rata-rata Kalau ibu Indonesia tuh Kita yang aktif sendiri Gitu loh Maksudnya Kita yang Apa ya Kita yang mencari Langkah-langkahnya sendiri Gitu Jadi tanpa bantuan Dari suster sendiri Gitu Paling kalau sendiri Kita udah tau Rajin ke klinik Gitu-gitu Atau ke rumah sakit Baru tuh kita dibantu Gitu Itu sih jadinya Kalau disana memang Suster yang dua tahun ini Memang Diwajibkan gitu Atau Memang karena Maria sendiri Yang ambil paket Entah paket di rumah sakitnya Atau gimana gitu Kita sih Waktu itu apply Apply ke asuransi Kan kita Emang mereka punya program Untuk waktu Ibu 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 Yang punya anak pertama Oke Itu bisa apply Punya suster Oh enak Untuk mendidik Iya untuk mendidik Ibu-ibu yang baru pertama kali hamil Ibu-ibu baru pertama kali Punya anak ini Untuk mendidik Untuk mendidik You know Kesehatan Hamil Sama kesehatan Bayi nanti Terus kesehatan Karena kan Untuk Karena kan Orang Di Amerika Kita punya Paling tinggi Mortality For a post-patron Ibu yang mengerti Lebih banyak Mereka lebih Mengerti Diri sendiri Kehamilan sendiri Dan lain-lain Karena kan Kalau misalnya kita baca aja Kan cuma baca Jadi kalau Tapi kalau ada suster Dateng Susternya Ambil kita You know Temperature Terus Beratadan Terus Darah Darah Apa Bukan darah Bersa Tekanan darah Diperiksa juga Karena You know Preklemsia Dan lain-lain Mereka juga kayak gitu Mereka kalau datang Setiap datang Harus seperti itu juga Jadi mereka juga Cek kesehatan Jadi Programnya sangat bagus Makanya aku lihat itu Aku tahu dari teman Kalau aku gak tahu Aku gak ambil Jadi aku ambil Itu terus Aku Apply Ke agensi Suster ini Abis itu Aku apply Ke asuransi Ternyata Di-approve Terus Akhirnya Aku Aku ada Gitu loh Ada Jadi itu Kalau Itu Selama Hamil Dan Satupun Satu tahun Apa dua Anak Gitu So Ya Itu Kalau yang sekarang Karena anaknya Udah ketahuan Menderita Diagnose yang lain Berarti Tapi tetap Sama terapi Bukan sama Suster lagi Berarti Enggak Susternya Anaknya Umur Satu tahun Atau Dua tahun Berhenti Oke Jadi secara program Sesuai itu ya Sesuai konsepnya Dia ya Ya Terus Diterapi Si Si K Diterapi Dari umur 6 Jadi dia mulai Diterapi Itu dari umur Sekitar 10 No 11 bulan Hampir 1 tahun Dia diterapi Terus Ditambahkan Terapi buat Autism APA Itu dari umur 16 bulan Sampai Sekarang Cuma Kalau sekarang Semenjak Di sekolah Kan dia mulai Sekolah Pre-K Itu dari umur 3 tahun Oke Kalau 3 tahun Itu Dia diterapinya Di sekolah Gak di rumah lagi Tapi ya Kalau dari Ininya Mar Dari sisi parenting Kamu sama suami Gimana nih Perannya Gitu Pas lagi Kan maksudnya Walaupun ada Suster dan Terapis gitu Maksudnya kan Kamu juga Tumbuh kemenangan Kamu kan yang Mengelola ya Gimana Dari sisi parenting Kamu sendiri Gimana Kita dikasih tahu Dikasih Also dikasih Pendidikan Sama terapisnya Oh Karena kan Terapinya bilang Banyak terapi bilang It's all depends on What's going on In the house too Jadi di rumah Kalau misalnya Apa di sekolah Atau di terapi Di terapi session Dia Disuruh ngomong Apa dia Dia jadi ngomong Oh 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 You know Vocal stance Kita di rumah Juga kayak gitu Terus diajarin Oh Coba main 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 Shaving frame Sama anak Mati Sensorinya Terus Kita juga Begitu Umur dia Satu tahun Satu tahun Setengah Dia mulai Lebih saja No iya Dua tahunan Ya Kita udah Dibilang sama terapisnya Kayaknya Ayo kita bawa Anak ke Park Kita bawa Si anak Si anak Udah sering ke park Tapi biasanya Kalau ke park Dia marah Marah Karena Karena Jadi di terapi session Karena Terapisnya datang ke rumah Kita pergi ke Pergi ke playground Pergi ke taman Anak-anak Sama terapisnya Terus dari situ Terapisnya juga Apa Kayak melatih Ini anak Mengerti gitu loh Mengerti perasaannya Jadi Untungnya Kita gak punya Apa Guru ABA Yang Oh kamu harus Kamu harus Gak boleh Tutup telinga Gak boleh ini Gak boleh itu Harus You know Harus Biasakan Diri gitu Anak gitu kan Gak Untung gak Jadi Terapisnya bilang Oh kalau Bisa tutup aja Dulu telinga Gak apa-apa Gitu loh Tapi Dikasih Kayak waktu Penyesuaian gitu ya Iya Tapi make sure That you know Pay attention Di sekitar Gitu Terus Itu Terus Diajarin sama anak Terus Anak Diajarin lebih fokus Sama lebih sekitar Itu main fokusnya Main fokusnya Di situ dia Jadi Kayak Anak dilatih Untuk Menyebrang Menyebrang jalan Harus pegang Tangan mama Tangan orang tua Terus Kalau misalnya Ada orang Ada temen gitu Dia kan dulu Pertama-tama Dia gak terlalu suka Sama orang Gak mau bergaul Gitu ya Menyinggiri Kalau sama anak-anak Biasa dia suka Tapi kalau sama Sama orang tua Adult Dia nangis Dia gak mau Sama sekali Jadi Biasanya Kalau misalnya Kayak gitu Dia nangis Tapi diajarin sama Terapisnya Bilang Yaudah Gak apa-apa Nangis Cuman Kalau misalnya ada orang Kalau kamu nangis Orangnya gak ngerti Jadi ngomong Kamu harus ngomong Kamu harus Speak up You have to speak up And say Stop I don't want to talk Or stop Move back Jadi diajarin Seperti itu Jadi Kita Instead of Like you know Bilang Ini anak harus ke dunia kita Ini anak harus Ke Apa Kesopan santunya kita Ke dunia kita Tapi enggak So You know It's more like Inclusive Like It's okay She's different It's okay You know To accept her So Jadi Kita kan juga tinggalnya Di apartemen Building Jadi Jadi banyak-banyak Tetangga Dan Kebanyakan Orang tua juga Nenek-nenek Sama kakek-kakek Mereka tahu Kalau misalnya Ada Caitlin Mereka gini Caitlin Caitlin Is it okay If I say hi today Kayak kalau kalian Ngototin aja Langsung No Okay Okay You guys Go ahead I'm so sorry Kadang-kadang sih Nggak enak Karena You know Tapi kan Untung ada Lebih banyak Orang yang Mengerti Ada sih Yang orang yang You know Kakek-kakek Nenek-nenek Nenek Ini anak ini Nggak sopan Kalau Kayak gitu Biasa yang Ya sudah Kalau dia apain lagi Peran suami Gimana Mar Anakku Itu Dia Dari kecil Sangat lengket Sama mama bapaknya Oke Jadi kalau kita Mau pergi keluar Harus sama mama bapaknya Nggak boleh terpisahkan ya Nggak boleh Mamanya harus Kalau mamanya Pipis Harus ikut Hah Lah Kalau mamanya toiletnya Ini Khusus cewek Gimana dong Makanya Harus bapaknya Jadi bapaknya Kalau kita ke mal Gitu Kita Pergi sama bapaknya Bapaknya Biasanya kan Ini anak Emang anak bapak ya Dia lengket Sama sekali Sama bapak Jadi Kalau sama bapak Dia masih Masih lebih Kalau ada bapaknya Dia masih lebih Aman Oke Jadi Jadi dia Kalau tidak ke pipi Apa tuh Kamar mandi Aku kamar mandi Aku harus explain dia Mama Mama Bentar lagi datang Mama cunggu kamar mandi And I'll be right back Jules will come back again Oke Terus aku pergi You know Dia Bapak nangis Dan lain-lain Tapi bapaknya bilang I look I'm here That is here I'm also your parent That is here Pergi Terus Ya itu Terus Yang paling susah sih Waktu dia mulai sekolah Oke Kenapa tuh Karena dia harus pergi Pergi sampai sekolah Terus langsung lepas gitu Tama teman-temannya sendiri gitu Iya Dan itu Dia masih Nggak Nggak Mengerti Apa Waktu itu Dia masih nggak ngerti Jadi Pertama kali dijemput Dari Pes sekolah Dia ambil sama mitronnya Ibu Ibu jemputannya Dia Dia itu Dia kelepas sama ibu jemputannya Lari ke tengah Ketengah Jalan Dan jalan Dan banyak mobil Dia hampir ketabrak Terus Lari ke tengah jalan Selonjoran di jalan Tengah-tengah jalan Gila Berani banget Dan lain-lain Like I don't wanna go to school Yang nanggap Mami 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 Aku yang Mau bagaimana ini Tapi untungnya Ada psikologis Juga di sekolahnya Karena kan Dia masuk sekolah Jika sekolah Sekolah khusus Jadi Masuk ke sekolah Ini sekolahnya Khusus inklusif gitu ya Nggak ada Kampuran gitu Tapi khusus Bener-bener khusus gitu ya Waktu itu Perikinnya Emang bener-bener khusus Buat Anak reks itu Tapi kalau sekolah yang ini Sekarang Yang sekolah Alam Tari Skin Sama SD-nya Itu sekolah Biasa Tapi Emang ada program Buat anak autistik Dimasukin ke sekolah Biasa Tapi mereka harus Yang akademinya Tinggi Jadi Sepetial Apa sih Kalau di Indonesia Buat Kayak Waktu di SMP Kan kita ada Kelas khusus Tau kayak Kang Sunggulan gitu Iya Dia dimasukin kelas Bulan Tapi kelas Bulannya Karena secara Nalar Dia cepat Tapi secara Emosional Kurang gitu ya Maksudnya Atau gimana Iya Jadi Dimasukin Terus di Dispesial Dispesialize Dia cuma 12 orang Eh 13 13 Student Sama 2 guru Oke Iya Jadi ada Guru tambahan Iya Memang harus Kan Kalau disini Kalau misalnya Special need Mereka harus Ada 2 guru Oke Kalau pas lagi Ini sendiri Gimana Mar Pas lagi Kayak Stressnya Gitu-gitu Management stressmu Gimana Kalau Entah anak yang Tiba-tiba Tantrum kan Maksudnya Kadang-kadang Kepikiran nih Malam-malam Jadi kayak Apa ya Gimana nih Biar bisa lebih baik Abis itu Atau enggak Ada yang ngegunjing Gitu-gitu Kan kadang kita Gak pernah tahu Apa yang terjadi Kalau kealamannya Maria sendiri Gitu Pertama sih Yang paling susah Kalau dibawa ke mall Dibawa ke mall Dibawa belanja Kalau belanja grocery Itu paling Paling susah Itu dia Nggak mau Nggak mau Nggak mau Ngeliatin orang Karena kan orang Kalau misalnya Pass bike You know Mereka jalan Lewatin kita Mungkin karena Apa Selalu berdekatan Oh Oh jadi ada Singgulan Gitu Iya Dia anak mouse Sama sekali Terus Beberapa kali Dia Santrumnya Bener-bener Bener-bener You know Susah Dikontrol Sampai Kita rusak Sampai rusak Itu Trolleynya Dan Ada Ada juga Orang-orang Customer yang lain Yang bilang Ini makanya Saya lebih Lebih baik Punya hewan Daripada Punya anak Ya Allah Sedih banget Ya Allah Nggak tahu Dia asiknya Yang punya anak Terus Yang langsung Aku yang Aduh Terus Aku pernah nangis Pernah nangis Di mall Telepon suami Aduh aku nggak kuat Kamu datang Ke sini Kamu kalau Sudah 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 Datang lah Sepertinya pulang Rumah Sepertinya itu Tapi sekarang Dia Dia nggak Banyak tantrum Cuma Karena sekarang Dia udah bisa Bicara Udah Bisa Ngomong Jadi Dia itu Banyak berlagu Jadi kayaknya Pada umumnya ya Merasa dewasa Jadi dia punya Opini Jadi sedikit-sedikit Mama Sayang I don't like that Mom Mom I wanna watch this Mom I like the pink color Terus Tapi yang susah Sekarang sih Itu sih Cuma makanan Lebih-lebih Makanan Masih Challenge-nya Dari sisi makanannya Doang berarti ya Dia kan Chicken nugget Serius Tapi kalau saya bilang Taket dong Nggak Nggak mau sayuran Sama sekali Nggak mau Muntah Kalau seandainya Di olah campuran Gitu kan banyak tuh Ibu-ibu sekarang Yang suka Bikin chicken nugget Tapi ada sayurannya Itu mau nggak Nggak mau juga Kita coba Muntah Oh serius Ini banget Ya Sensitive banget Dulu Malah Kecil Dia sama sekali Nggak bisa dikasih obat Oke Jadi Kalau obat itu Idar harus disuntik Dimasukin Kalau dimasukin Lewat mulu Sampai Bapaknya kan besar Besar Bapaknya pegang itu Di kekep gitu Masukin Di kekep Terus Dia dimasukin Dikasih Obat Kalau masuk Oke Beberapa menit Kemudian langsung Numpuntahin Jadi kalau Jadi kalau Kena infeksi Kan dia punya Algi Jadi suka infeksi Sinus Terus Pilek Terus Situ juga Imun sistemnya Imun sistemnya Juga renah Jadi suka sakit Pilek Terus Terus kan Biasanya kena Infeksi sinus Sama telinga Anak-anak itu Jadi suka Diharuskan Pake antibiotik Dia gak bisa Jadi setiap kita Kayak misalnya Kalau dokternya tutup Kita harus ke UGD Nah kalau ke UGD Dia bilang Oh Oh Dikasih obat Dikasih obat ini aja Antibiotik yang liquid Gitu Nggak bisa Terus Kenapa gak bisa Aku bilang Aku bilang Anakku Itu kuatnya seteng mati Ah Gak apa-apa Tinggal dikepulai Ibu bapaknya aja strong Terus Terus Kalau aku biasanya Terus aku biasanya Gini She see the History In the You know Did she see the older She's autistic I was like Oh Baru dia mengerti Terus kadang-kadang juga Kalau misalnya Harus disuntik Di dokter Biasanya bilang Ayo Ayo kita Kita suntik Perlu Perlu You know We need We need several Female nurse Or male nurse Buat Karena ini enak Buat sekali Dan digigit Ya itu Ya itu Susahnya disitu Kalau misalnya sakit Waktu tega itu Sakit Hampir setiap Bulan Sakit Dan itu yang Stresnya Paling stress Karena Ya itu Nggak bisa dikasih obat Kalau sakit bisa dikasih obat Cepat sembuh Kalau ini enggak Ini sama sekali Nggak bisa dikasih obat Jadi setiap hari Kalau misalnya Waktunya dikasih obat Kita harus ke rumah sakit Atau ke dokter Untuk disuntik Kalau kamu sendiri Hiburannya apa Mar? Maksudnya Di saat Sela-sela Mengurus keluarga Gitu kan ya Maksudnya Take restnya kamu tuh Dengan lakuin apa biasanya? Main game Tetap ya Semua buat Nonton Drama juga Itu Keren banget Yang itu yang Apa sih Yang Sama makan Masih tutup ya Kalau hobinya Masih tutup jalan ya Maret kan BTW Dia udah punya adik ya sekarang Gimana Perkembangannya dia Ketika tahu Punya adik gitu Responnya gimana tuh? Responnya Pertama bingung Waktu aku hamil Terus Perut Perut makin lama Makin Besar kan Dia tanya Apa ini Isinya And I said Like it's a baby It's a baby Terus Ada lagi pertanyaannya Where's the baby come from? You know Karena emaknya juga Anak kecil Ya emaknya juga Gak bisa bohong Soalnya It's from vagina Come on Through vagina Or Dibelah Di sese Diambil dokternya Aku gak jelasin Dari Seksan Dan lain-lain Cuma Beranggit aja Dari vagina Oh oke Terus Adiknya keluar Dia seneng sekali Dia sayang sekali Sama adiknya Karena adiknya Yang kebos Oke Kakaknya sih Kakaknya Untungnya ya Kakaknya Kayaknya tuh lebih Ngemong ya Iya Ngemong Apa Bahasa Bahasa Jawanya Ngemong Kakaknya Ngemong Adiknya Terus Yang selalu Ngalah sama adiknya Cuma kadang-kadang Kalau kergetan Dia langsung Mom Oh tapi kalau Sisi tantrumnya Gak ditunjukin Ke adik ya Berarti Kalau dia Iya Dia tantrum sih Gak terlalu banyak Oh semakin Dewasa Semakin berkurang Berarti ya Semakin berkurang Karena Dia mengerti Apa Mengerti Untuk kendalikan diri Emosi Karena di sekolah Juga kan Terapis-terapisnya Sama psikologisnya Ngajarin Apa Mindfulness Jadi mengerti Mengerti Emosis diri sendiri Kalau dia marah Yaudah marah Aku juga Kita kan juga disini Kalau misalnya marah Yaudah kamu boleh nangis Kita gak pernah Larang Anak-anak menangis Biarin aja menangis Cuman Kalau mau ngomong Harus Berhenti dulu menangis Karena gak ngerti Kalau sambil menangis Tapi kalau misalnya Terus Kalau misalnya marah Yaudah duduk aja dulu Marah Marah duduk nanti Kita tungguin Kalau udah selesai Baru ngomong Gitu Tapi kalau lagi marah Sambil nangis Ngomong Mama gak bakal ngerti Kamu mau apa Atau kita gak bisa Negosiasi Biasanya gitu Cuman Makanya mungkin Karena itu juga Dia gak terlalu Banyak Centrum Meltdown Cuman Kalau misalnya Kita bawa dia ke Anakku Anakku sih Gak ke meltdown Dia lebih ke Shutdown Gak ada ekspresi Gitu Ya Lebih kalau misalnya Ada kayak Terlalu bising Kayak kemarin Kita bawa dia Ke ulang tahun Itu Setahun yang lalu Tiba Ke ulang tahun Sebenarnya Bising sekali Terus Bukan hanya Bising banyak sekali Lampu-lampu Lampu-lampu Dan banyak TV-TV gitu Dia 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 Diam aja Gitu Terus Dia mulai Nangis Tapi Nangis Nangisnya Nangis Nangis Apa ya Nangis Nangis Tapi Benar-benar Shutdown Nangis Ditanya Terus 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 Itu yang 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 susahnya Anakku itu Ya itu Masih disitu Kalau anak-anak Mungkin lebih Centrum Ke tantrum Atau meldam Kalau anakku Lebih ke shut down Jadi Di sekolah Gitu Kalau misalnya Ada perusahaan Suatu Dia bingung Nggak ngerti Apa-apa Dia diem aja Ya karena Waktu itu Dia Dikasih tugas Komputer Di sekolahnya Di kelasnya Di mana itu Harus Dinyalakan Komputer Nggak nyala Instead of Asking for Help Dia diem aja Terus Nangis sendiri Habis itu Nangis sendiri Habis itu Rocking sendiri Apa Back and forward Sendiri Nggak tahu Cara ekspon Diri Oke Nah itu Anakku Apa sih Se-Indonesianya Lebih ke minder Minder Dan sangat Itu Anakku Tapi Yang lain-lain Kayak misalnya Meltdown Lain itu Dia Nggak nangis Nggak meltdown Tapi lebih ke Shutdown Jadi Kadang-kadang kita Sebagai orang tua Agak was-was ya Kalau misalnya Ada sesuatu Terjadi keluar Kayak dibully Atau apa Kita langsung ngomong Ya kita Mengertinya tuh Mengerti Ada sesuatu Ada sesuatu Terjadi itu Ya dari Jadi langsung Diem Terus Di kamar Ya Harus Ambil Dia Dulu Tanya Kenapa Harga di sekolah Terus Habis itu Kita harus Nonton Ambil Curi Perhatiannya Ke Sesuatu yang Dia suka Kita tanya Naji Coba tanya lagi Sampai kita dapat Baru kita tahu Dia dibully Baru Kita ngerti Terus kita ngomong Kodok Apa Cerawatnya gitu Yang di kampus Eh di kampus Di sekolah Iya Terus yaudah Terus Di sekolah Gurunya juga Eh yaudah Nanti kita Kita rapetin Sama orang tua Yang Sibir Oke Itu Marko Boleh tanya Itu mah Apa namanya Tentang Tipsnya nih Buat Ibu-ibu lain gitu Atau orang tua lain Yang ternyata Anaknya Ada Gejala yang sama nih Sama Maria gitu Mau kasih tips Entah apa Mar Jangan Terlalu fokus Apa penyebabnya Kalau misalnya Dokter Atau Psychologistnya Bilang Suruh di terapi Terapi Sekepatnya Karena Lebih cepat Lebih baik Karena kan Anak saya kan Dari Pertama dari Spectrum Medium Dan setiap Setiap Tahun Dievaluasi lagi Dilihat Perkembangannya Sekarang Spectrumnya Spectrumnya High You know High functioning Nah itu Yang kita Itu juga Bukan karena Anak Apa Kerja kerasi Anaknya juga Cuman kan juga Si anak ini Perlu support Jadi Kita Boleh bersedih Boleh bersedih Boleh marah You know You need to Process the emotions The parents That you know That Your kids Is not Like the one Like the way You want it to be And it's okay To have you done To have that dream To have that hope Crush But also Remember that You can create Something new It doesn't mean that You know Yeah Anak kita Autistik Yeah Tapi bukan berarti Dia gak bakal Pinter Bukan berarti Dia gak sehat Anak saya Sehat Walaupun Immun Immunnya rendah Cuman Anaknya Termasuk Sehat Terus Anaknya Juga Pinter Umur 5 5 tahun Sudah Sudah bisa baca Sudah bisa baca Dengan level Level 4 Kan lumayan Terus Walaupun Dia agak beda Dia gak mengerti Sesuatu Kalau ditanya Sesuatu Dia gak mengerti Bukan berarti Dia gak mengerti Mengerti Dia mungkin Gak tau Menjelaskan So jangan terlalu Mikir Oh anak saya Nanti Terlalu terbelakang Terlalu berbeda Sama anak-anak lain Iya Emang akan berbeda You know Everybody's different Hey Ika sama Maria juga beda You know So it's like Pandangan kita juga beda It's just You know Everybody are different And then orang Artistic Juga different So and also Jangan mikir Tentang Oh penyebabnya Vaksin Apalagi kita Sebagai orang Indonesia Kita ngeliatin Orang-orang Zaman Waktu kita 90-an Liatin anak-anak Kena TBC Teman-teman Ada yang teman Kena TBC Terus aku juga Punya Tante yang Kena polio Kakinya Bener-bener melengkung So Kalau misalnya Orang selalu bilang Dia takut Anaknya Vaksin Karena Autistik Karena dia takut Anaknya Autistik Autistik itu Lebih Bagus Daripada Anak kena polio TBC Atau Karena dia masih Dia Karena masih Mampu Iya Karena mereka Sehat dan mereka Seperti anak Kena biasa Dan Oh Satu lagi Anak autism Dari A Ke B Ke C Ke D Mereka selalu berbeda Jadi jangan Jangan mikir Anak Autistik itu Tidak Tidak punya Eye contact Anak saya Punya eye contact Tapi kalau disuruh Duduk diam Tidak bisa Emang Tapi ada anak Autistik yang Duduk diam Temannya Kayak Lim Punya Punya teman Yang autistik juga Makanya makannya Ketama Makanan Bawang Bawang merah Yang mentah Iya Bau banget Wah luar biasa 5 tahun Dia makan Makan Vegetable Paling suka Vegetable Anak kunga Jadi sama Seperti anak-anak Lain Yang Punya Makan Pili-pili Mili-mili Dan lain-lain Hampir sama Cuma mungkin Bedanya Aku Kalau Dilihat Sesuatu Dia Muntah Tidak bisa Berbedanya Juga Mungkin Kalau kita Mau semuji Sebenihin Spinach Di Nasa Bisa Cip Rasa Itu lebih Sensitive Dan itu Cuma ada Perbedaan-perbedaannya Jangan Jangan terlalu Apa ya Jangan terlalu Kawatir Karena Kalau Kita Mulai Mutin Serapinya Dari Dini Secepatkan Anak Akan Lebih Banyak Chance For The kids To be Better Untuk Anaknya Lebih Mengerti Emosi Dia Lebih Mengerti Cara Proses Secara Emosional Lebih Cepat Terkejar Gitu Ya Dan Kognitif Dan itu Lebih Lebih Bagus Gitu Makanya Saya Terlalu Mikir Jangan terlalu Takut Sama Diagnosis Jangan terlalu Takut Mereka Biar Orang-orang Manggil Kita Anak Anak Kita Autistic Tapi Dia juga Anaknya Pinter Anaknya Juga Sehat Dan Pokoknya Fokus Pertama Buat Orang-tua Anak Sehat Sama Anak Senang Bahagia Makasih Banyak Loh Maria Udah ikut Sesi Kita Kali Ini Buat Teman-teman Yang Ngerasa Sama Sama Kayak Maria Boleh Baru Bagi Cerita Juga Bersama Kami Sampai Jumpa Lagi Di Cerita Muda Sampai Banyak Yang Maria Bye Bye Baga